Intro Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang baru mampir Silahkan nonton drama Vigilante ini dari episode pertama Supaya apa? Supaya nyambung jalan ceritanya Dan untuk link episode sebelumnya ada di kolom deskripsi Silahkan diklik aja seluruh Sedikit mengulas kembali setelah di episode yang lalu aksi Jiyong Sang Vigilante sudah mulai terundus oleh pihak kepolisian Dan mengirim seorang polisi yang sangat brutal untuk mencarinya Yakni Jo Hun Kini setelah nama Vigilante sudah sangat melekat di hati masyarakat sebagai pahlawan dari balik kegelapan Akhirnya sesuatu yang sangat tidak diperkirakan oleh Jiyong sendiri pun terjadi Dimana ada banyak sekali anak-anak muda yang mencoba meniru dirinya dan meniru perbuatannya sebagai Vigilante Untuk memburu dan membunuh semua pelaku kejahatan yang bisa dengan mudahnya bebas dari hukum Sementara itu di kantor kepolisian, Profesor Lee atasan Jiyong Benar-benar sangat kesulitan mencari tahu siapakah sebenarnya sosok Vigilante Jo Hun yang ditugaskan untuk mengurus langsung Sang Vigilante pun juga dibuat terheran-heran Kenapa bisa tidak ada bukti sama sekali di semua lokasi kejadian saat Vigilante membunuh semua korbannya Dari rekaman CCTV, kamera dashboard, dan lain-lain Dimana tentu mereka pun jadi bertanya-tanya Kenapa bisa Sang Vigilante ini begitu hebat mengelabui mereka Di tempat lain Miss Choi yang masih terus memburu berita tentang Vigilante Lantas memintarkannya untuk mengekspos seorang narapidana yang baru saja dibebaskan oleh polisi Yang mana narapidana tersebut diketahui hanya di penjara selama 1 tahun 2 bulan Atas kasus pembunuhan kejinya kepada seorang kurir Namun ketika Miss Choi masih mencari identitas si narapidana tersebut Ternyata Jiyong sendiri sudah mengetahui identitas si pelaku Berkat diam-diam mengakses profilnya di database milik kepolisian Yang mana setelah Jiyong melihat rekaman CCTV tersebut Memang alangkah lucunya hukum yang berlaku untuk si pelaku Karena dia malah dibebaskan setelah dengan terang-terangan membunuh korbannya Padahal dia bisa saja membantunya sebelum benar-benar tewas Dan ini dia rekaman CCTV-nya Tentu melihat kebiadaban si narapidana dan juga hukum yang benar-benar kacau balau di depan matanya sendiri Jiyong pun semakin murka dan enek dengan para penegak hukum di Korea Namun ketika Jiyong masih mencoba mengakses semua profil si narapidana Tiba-tiba sahabatnya Min Sun Wook malah memerkokinya Namun beruntungnya Jiyong tidak gugup dan bisa membuat alibi Kesokan harinya tanpa menunggu lama Jiyong akhirnya bisa menemukan lokasi si narapidana tersebut untuk segera mengeksekusinya Namun sebelum beraksi Jiyong lagi-lagi dibuat geram dengan tindakan si narapidana tersebut Dimana saat itu ia melihat ibu dari sang korban yang datang padanya Karena tidak terima anaknya tewas secara mengenaskan Malah dimaki-maki dan didorong begitu saja olehnya Bahkan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun Ia malah dengan santainya berendam di air hangat tanpa memikirkan keluarga si korban Namun saat ia mengira sudah lolos dari hukum Tiba-tiba malah udang Walah baru mulai rekaman Setelah berhasil mengeksekusi si narapidana tadi Jiyong yang saat itu hendak pulang tidak sengaja bertemu dengan seorang lansia di perempatan jalan Yang sebenarnya mereka cukup sering bertemu karena Jiyong selalu membantunya saat sedang mencari kardus Dan ketika sedang membantu si nenek Tiba-tiba berita dari stasiun TV pun menyiarkan tentang kematian si narapidana tadi Namun saat berita itu disiarkan entah kenapa Jiyong malah seperti kebingungan seolah-olah bukan dia yang telah membunuhnya Dan beberapa hari kemudian saat stasiun TV kembali menyiarkan para pelaku kejahatan yang dibebaskan oleh hukum dengan alasan yang konyol Tanpa menunggu lama Sang vigilante palsu ini pun langsung memburu mereka untuk segera mengeksekusinya Namun kali ini tindakannya benar-benar sangat kejam dan brutal mengeksekusi semua targetnya Dimana yang biasanya Jiyong hanya menargetkan seorang pembunuh Si vigilante palsu ini malah dengan brutalnya menghabisi seorang wanita pencuri dan juga remaja dengan kasus pemerkausan Tidak berselang lama setelah para targetnya tewas Sang vigilante palsu dengan terang-terangan berani muncul di televisi untuk memberikan pesan yang membuat semua orang sangat antusias Dimana pesan yang disampaikan oleh vigilante palsu ini adalah untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian Bahwa ia akan terus mengeksekusi semua pelaku kejahatan yang tidak diberi hukuman seadil-adilnya Dan malah dibebaskan dengan alasan yang sekonyol-konyolnya Setelah kemunculan sosok vigilante palsu Miss Choi Selaku orang yang mencetuskan nama vigilante Akhirnya memutuskan untuk tampil di acara debat untuk menyuarakan keinginan vigilante yang asli Tentu semua itu dilakukan Miss Choi karena apa yang dilakukan oleh vigilante yang palsu sangat bertentangan dengan Ji Yong Miss Choi lantas menegaskan kepada semua orang terutama pihak kepolisian yang memegang kendali hukum di Korea Agar mereka lebih serius menangani para penjahat dan menghukum semua pelaku kejahatan dengan seberat-beratnya dan seadil-adilnya Karena menurut Miss Choi, para kepolisian tidak berhak menentang tindakan vigilante mengeksekusi semua penjahat-penjahat itu Karena mereka sendirilah yang telah menciptakan sosok vigilante Sebab hukum yang sangat berat sebelah dan tidak adil kepada keluarga korban Dan dari penyampaian Miss Choi yang begitu amat emosional Ji Yong yang melihat berita itu pun mulai tertarik dengan sosok Miss Choi yang sepemikiran dengannya Sementara di tempat lain dengan si nenek yang pada malam itu sedang mencari kardus seperti biasa Tiba-tiba dari belakang ada orang songong dengan mobil mewahnya meneriaki si nenek karena menghalangi jalannya Dan bukannya bersabar sebentar si manusia songong ini pun malah menginjak pedal gasnya dalam-dalam dan sengaja menabrak si nenek Tidak terima si nenek ditabrak tetangganya yang pada saat itu melihat kejadian tersebut Lantas langsung menghampiri si pelaku dan memintanya untuk meminta maaf Namun bukannya menurut si pelaku malah memberikan bogaman mentahnya dan terpaksa Si tetangganya itu pun membela diri dan menampar si pelaku sampai benar-benar babak belur Namun ketika polisi datang lagi dan lagi Bukannya mendengar pesan dari sang vigilante Para polisi ini malah masih saja melakukan kesalahan yang sama Dimana si tetangga yang mencoba membela si nenek tadi malah harus ditangkap atas tuntutan kekerasan Sementara si manusia songong tadi malah dibawa ke rumah sakit untuk dilindungi Walah aku kok malah jadi kesel yuk Polis ini keblek memang kok Hingga keesokan harinya berita si nenek ditabrak Dan pelaku penabrakan itu malah dilindungi oleh polisi pun sampai ke telinga Jiyong Dimana tentu melihat berita tersebut apalagi si nenek adalah orang yang ia kenal Jiyong pun lantas menjadi sangat murka dengan si pelaku dan juga dengan hukum yang memang sangat-sangat konyol Apalagi ternyata kakak dari sang pelaku yang bernama Jang Sunil Bukannya meminta maaf kepada si nenek Ia malah mendatanginya dengan marah-marah dan memaksa si nenek untuk berdamai dengan sejumlah uang Tentu melihat kelakuan kakak beradik yang sangat biadab itu pun membuat Jiyong yang saat itu ada disana langsung mengeksekusinya Sementara itu di stasiun TV Repo Miss Choi yang tidak ingin kehilangan momentum Lantas meminta seluruh timnya untuk bergegas ke rumah sakit yang merawat pelaku si penabrak nenek tadi Tujuan Miss Choi kesana adalah untuk merekam pergerakan Vigilante yang dipastikan akan datang ke rumah sakit tersebut Namun ternyata selain Miss Choi dan timnya Para kepolisian yang juga memprediksi Vigilante akan datang kesana juga sudah sigap menjaga rumah sakit Termasuk Juhun Si polisi beringas yang sudah sangat tidak sabar ingin menangkap sang Vigilante Namun setelah beberapa jam menunggu ternyata Miss Choi dan para kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda Kalau sang Vigilante datang ke rumah sakit itu untuk mengeksekusi si pelaku biadab Yang dengan enaknya berbaring di kasur empuk setelah melakukan kejahatan Namun ketika seorang polisi yang menjaganya tiba-tiba keluar kamar karena mendapatkan telpon Yang katanya mobilnya di parkiran disenggol oleh seseorang Di saat itulah tanpa ada yang mengetahui Ternyata Jiyong sudah berada di rumah sakit tersebut dan langsung mengeksekusi si pelaku Namun ternyata kedatangan Jiyong bukan untuk membunuhnya Rupa-rupanya Jiyong masih memberinya kesempatan dan meminta si pelaku untuk mau menuruti perkataannya Bersama-sama dengan kakaknya yang ternyata belum tewas Jiyong lantas meminta mereka untuk meminta maaf dengan tulus kepada si nenek Namun ketika Jiyong masih bersama si pelaku tiba-tiba para kepolisian pun sadar Kalau sang Vigilante sudah mengelabui mereka dan langsung bergegas mencarinya Tapi ketika Jiyong berusaha kabur dengan menyamar sebagai dokter Saat berpapasan dengan Juhun Ternyata Juhun sang polisi beringas menyadarinya dan berusaha mengejar Jiyong Namun beruntungnya setelah menyebarkan seluruh timnya untuk mengepung rumah sakit Ternyata Jiyong berhasil keluar dari rumah sakit tersebut dengan sangat aman Tapi ketika baru saja Jiyong keluar dari rumah sakit Dengan semua kepolisian dan tim Miss Choi yang masih berjaga di luar Tiba-tiba saat si pelaku hendak menghubungi kakaknya karena untuk meminta maaf kepada si nenek Rupa-rupanya yang entah dari mana asalnya Sosok Vigilante palsu sudah berada di rumah sakit tersebut dan lantas langsung membunuh si pelaku Dan ketika semua perhatian orang-orang sedang tertuju kepada pelaku yang sudah tewas Jiyong yang masih berada di sana di sekitar rumah sakit lantas tidak sengaja melihat sang Vigilante palsu yang saat itu berusaha kabur dari rumah sakit tersebut Tidak ingin melewatkan kesempatan itu Jiyong lantas berusaha mengikuti si Vigilante palsu yang saat itu mencoba kabur dengan mengendarai ambulan Namun ketika Jiyong sudah berhasil masuk ke dalam ambulan bukannya takut Si Vigilante palsu ini malah sumringah karena bertemu dengan sang Vigilante asli Namun yang lebih mengejutkannya lagi entah bagaimana caranya Si Vigilante palsu ini ternyata malah mengenal Jiyong Yang padahal selama ini tidak ada yang mengetahui identitasnya Lantas siapakah sebenarnya sosok dibalik topeng sang Vigilante palsu Dan kenapa ia bisa mengenal Jiyong Apakah ia juga salah satu rekannya di instansi kepolisian Mari kita cari tahu di episode selanjutnya Bersambung Itulah dia Vigilante episode ketiga Untuk episode selanjutnya atau episode keempat Tenang aja lagi tak garap Nggak pake lama Kalau nggak ada halang rintang Mungkin selang satu hari setelah episode ini sudah tak upload Jadi buat yang masih penasaran dengan cerita Jiyong selanjutnya Silahkan subrek dulu lor Soalnya untuk episode selanjutnya bener-bener tambah bikin penasaran Nggak karu-karuan Tak kasih bocorannya sedikit ya Untuk episode besok Identitas Jiyong Sudah mulai terungkap dan ketahuan oleh si polisi brinyas Jo Hun La Pielur Ya weh segitu ajar rangkuman kita kali ini Silahkan pantengin terus kelanjutannya Hanya di channel campur film Arigato gojaimasta Dan Ciao Sebab, ab clinika usando Juhu 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 berkcian Juhu 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 Terima kasih.